Publik dikejutkan oleh beredarnya sebuah video yang menarasikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin ribuan personel TNI mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 membentuk tim khusus untuk memburu si penyebar hoax video berjudul dipimpin langsung Panglima Yudo Margono dipastikan merupakan informasi bohong atau hoax tegas kabit penumpuspen TNI Kolonel Sus Aidil begitu pula kapuspen TNI Laksda Julius Rijoyono mengatakan pihaknya sedang mengusut berita bohong tersebut dengan membentuk tim khusus untuk memburu pelaku penyebaran berita bohong atau hoax itu menurut Julius berniat mendiskreditkan institusi TNI dan terus berulang modus seperti ini bukan kali pertama berulang dengan niatan kuat untuk menyerang TNI sebagai institusi dan mendiskreditkan Laksamana TNI Yudo Margono yang jelas-jelas menyampaikan netralisasi TNI jelasnya seperti kita ketahui beredar sebuah video dengan narasi ribuan TNI dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 TNI memastikan video tersebut hoax berita viral itu dimuat menara istana dengan durasi 8 menit 2 detik dengan judul dipimpin langsung Panglima Yudo Margono ribuan TNI resmi deklarasikan Anies Presiden 2024 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih